Pemurusan setelah didesak wartawan, akhirnya kepala bagian protokol komunikasi Seda Oku mengundurkan diri. Kabak ini mengundurkan diri karena didesak wartawan terkait dugaan tidak transparansi penggunaan dana untuk media masa. Puluhan pewarta di Kabupaten Ogan Kombring Ulu mendatangi kantor Bupati Oku. Kedatangan pewarta yang tergabung dalam forum komunikasi jurnalis Oku meminta Kabak Prokopim Seda Oku untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut wartawan, desakan tersebut dilakukan karena ada dugaan permainan dalam pengelolaan anggaran untuk media masa. Para wartawan itu ditemui oleh PLH Bupati Oku, Sekdar serta Kabak Prokopim Seda Oku FI. Setelah didesak, FI kemudian membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai kabak Prokopim Seda Oku. Surat pernyataan yang dibuat sendiri tersebut oleh FI selanjutnya dibacakan di hadapan wartawan. Ketua forum jurnalis Oku, Herman Sawiran mengugapkan desakan mundur tersebut demi kebaikan dan keharmonisan antara media masa dengan pemerintah Kabupaten Oku. Menurutnya, apa yang dilakukan yang bersangkutan dapat berusaha citra pemerintah Kabupaten Oku. 4B, NIT 1905-1908-1904-12-1-2021, Jabatan Kepala Bajian Protokol dan Republikan Seda Oku. Saya nyatakan diri, mulai hari ini, mengundang diri dari Jabatan Kepala Bajian Protokol dan Republikan Seda Oku, sesuai aturan yang berlalu. Semoga seharusnya hari ini buat... ...segenap insan media, awak media Oku yang tergabung dalam forum komunikasi Jurnalis Oku, Kepala Bajian Oku, memberikan saran pada pemerintah Kabupaten Oku agar yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatannya. Dan sebagaimana setelah kita lihat tadi, dengan ikhlas dan rela hati, Kabupaten Oku menyatakan mengundurkan diri dari Jabatannya. Karena memang itu yang kita tuntut. Sementara itu, PLH Bupati Oku, Edward Chandra, memastikan surat pengunduran diri Kabak Prokopim sudah diterima dan langsung disposisi ke BKPSDM Kabupaten Oku. Menurutnya, pihaknya akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa yang sudah menjadi hak wartawan akan segera dibayarkan secepatnya. Selain itu, selama proses pergantian jabatan, dirinya meminta Kabak Prokopim untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Semua sudah dia penuhi tadi. Dan itu pun akan berproses sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berat. Ini banyak, dan kalau soal Kasubat ini gimana? Yang Kasubat itu akan berproses lagi nanti. Kita lihat dulu kinerja setelah ada, nanti proses menurunkan diri dari saudara-saudara. Dari Ogan Kombring Ulu, Widori Agustino, AINews, melaporkan.